Menteri Kesehatannya harus mundur juga dengan kasus yang kira-kira relatif sama dan lebih vulgar. Kenapa? Karena ciuman, cipokan di tempat publik. Lockdown-lockdown ini sudah terbukti nggak ampuh di banyak negara. Satu-satunya menurut saya yang masuk akal dari pembatasan yang dilakukan pemerintah adalah untuk mencegah kolapsnya fasilitas kesehatan. Karena pemerintah ini sekali dia bikin kepanikan, ketakutan itu pertaruhannya pertaruhan negara. Ada orang yang nyala staminanya, wah ini ada kesempatan ini buat mendongkel pemerintahan. Terima kasih telah menonton! Boleh buka masker nggak nih? Jarak kita lumayan jauh kan? Lumayan jauh kan jaraknya? Jaraknya jauh. Daripada suaranya nggak kedengeran? Ya, emang nggak masuk akal kan? Lockdown itu kan kalau... Kalau lockdown itu kan untuk menghalangi supaya wabah tidak keluar dari satu daerah. Iya kan? Nah, dengan harapan setelah lockdown beberapa saat, wabah itu hilang, daerah itu bisa dibuka lagi. Iya kan? Tapi sekarang kan kita bicara soal wabah yang ada di seluruh dunia, ada di seluruh tempat. Terus kita nutup diri buat apa? Jadi kalau dulu itu kan, kalau misalnya ada satu daerah kecil nih, kayak Wuhan dulu. Wuhan di lockdown, itu wajar Wuhan di lockdown. Supaya wabahnya nggak keluar. Ya, supaya wabahnya nggak keluar. Gitu, kan pikirannya sesederhana itu. Nah, dengan harapan di luar Wuhan itu nggak menyebar penyakitnya. Tapi sekarang kita berhadapan dengan fakta bahwa penyakitnya ada di seluruh dunia. Kita mau lockdown diri dari siapa? Iya kan? Mau lockdown diri dari siapa dan mau berapa lama? Karena lockdown itu kan ada konsekuensinya. Ini kan ibarat sering nonton film kartun, kan? Film kartun itu jadi kalau habis mukul sarang lebah, dikejar sama lebah. Terus lari ke kolam, terus nyelam. Ngumpet di bawah air. Ya kan? Nah, kita nahan nafas di bawah air itu berapa lama? Ini masalahnya kan bukan wabahnya kemudian kita nyelam, kemudian wabahnya pergi. Lebahnya masih muter-muter di atas air itu nungguin kita gitu. Nah, kita mau nyelam berapa lama? Nah, kalau kita udah gak tahan nafas, nafas kita udah gak tahan, kita munculin kepala lagi kan ke atas air? Dan kita ngadapi lebah itu lagi kan? Nah, ngapain kita nyelam lama-lama, ngabisin nafas kita, kemudian ketika kita habisan nafas, kita harus nongolin kepala lagi ke atas air? Dan berapa lagi dengan lebah itu? Yang mending kita hadapi aja lebah itu, karena menurut saya kalau lockdown-lockdown ini sudah terbukti gak ampuh di banyak negara. Setiap kali mereka lockdown, kasus turun. Beritu mereka udah merasa kasus turun, mereka kan harus open lagi. Karena ekonomi harus bergerak. Harus open lagi ekonominya, kasus naik lagi. Terus, begitu mereka lockdown lagi, begitu kasus naik, mereka merasa lockdown lagi, kasus turun. Abis kasus turun, mereka open lagi. Turun naik itu kan kecik-kucingan kayak orang bego aja. Jadi akan turun naik, turun naik, sampai bego. Makanya kalau di negara-negara yang melakukan pembatasan seperti itu, apapun derajat lockdownnya, gelombangnya banyak. Kayak Jepang itu gelombang mungkin sekarang udah gelombang kelima mungkin. Inggris juga mungkin gelombang kelima atau gelombang ke enam. Negara-negara di Eropa sudah gelombang ke sekian. Karena mereka lockdown, longgar, lockdown, longgar. Sampai akhirnya sekarang beberapa negara udah cuek aja lah. Walaupun kasus lagi naik, yaudah kita buka aja. Kayak Inggris minggu lalu kan sudah buka aja. Australia juga sekarang lagi nanjak. Dan bahkan di negara-negara yang habis beberapa gelombang, mau pengetatan lagi, protesnya udah luar biasa besar. Perancis, protesnya luar biasa kemarin. Itu kan orang-orang terdidik. Kan mereka nggak lebih bodoh daripada epidemiolog-epidemiolog yang menganjurkan lockdown. Di Australia, berapa kota kemarin yang sudah rally kampanye, demonstrasi besar-besaran menolak pembatasan. Di negara kita, kalau nggak pintar-pintar, pemerintah bikin siasat mulai dari istilah, mulai dari cara pembatasannya yang tarik ulur. Kalau nggak pintar-pintar, kita udah bubar dari lama. Karena masyarakat itu pasti nggak tahan. Bukan persoalan dijamin atau tidak oleh pemerintah, tapi kan ini hidup harus jalan terus. Ketika hidup mereka dibatasi, depresinya tinggi loh. Nah, tapi ketika dibuka, kasus naik lagi. Ya, kalau kayak gitu kan bukan lockdown solusinya. Solusinya kita harus berhadapan dengan penyakit ini, dengan virus ini, tapi tentu ada pakai shield kita, pakai tameng. Tameng kita apa? Tamengnya bukan sembunyi, bukan melarikan diri. Tamengnya apa? Vaksin misalnya. Tamengnya apa? Pakai masker di tempat publik misalnya. Di tempat umum. Nah, aturan itu aja yang ditegakkan sesederhana itu. Menurut saya begitu. Karena kalau mau lockdown-lockdown, negara yang satu-satunya negara yang akan sukses dengan lockdown itu cuma Korea Utara. Selandia Baru ini suatu saat pasti gagal. Karena dia mau nggak mau akan buka diri. Singapura pasti gagal. Karena mau nggak mau dia harus buka diri. Australia pasti gagal. Karena mau nggak mau dia harus buka diri. Jadi kita mau cari contoh lockdown yang mana lagi? Kalau mau cari contoh lockdown negara ini yang akan sukses, dalam jangka panjang itu cuma satu, Korea Utara. Kenapa? Ada COVID-19, nggak ada COVID-19, mereka memang mengisolasi diri gitu. Jadi kasusnya nggak akan ada. Selain nggak ada yang tercatat, kasusnya juga mungkin nggak akan ada. Karena memang mereka mengisolasi diri. Kayak gitu. Apakah kita mau ngambil pilihan yang kayak gitu? Menurut saya bukan itu pilihannya. Pilihannya kita hadapi aja. Ini tentu dengan senjata. Senjata kita apa? Ada protokol kesehatan. Minimal protokol kesehatannya sederhana aja. Pakai masker di tempat publik sama rajin cuci tangan. Sisanya vaksin. Karena kalau di luar dua ini, di luar tiga ini misalnya, menurut saya udah nggak masuk akal. Karena udah terbukti gagal. Di Inggris itu profesor yang menginisiasi lockdown itu nggak tahan bahkan buat dirinya sendiri. Bukan untuk urusan makan loh. Tapi urusan hasrat seksual. Dia bulan Mei 2021 terpaksa mundur kadang-kadang ke Pergok mendatangkan cewek ke tempat tinggalnya. Disuruh berhenti sama Menteri Kesehatan. Karena dia sudah melanggar protokol kesehatan. Menurut Menteri Kesehatan. Nah bulat depannya, Menteri Kesehatannya harus mundur juga. Dengan kasus yang kira-kira relatif sama dan lebih vulgar. Kenapa? Karena ciuman. Cipokan di tempat publik gitu. Yang kerekam kamera CCTV. Orang yang menginisiasi lockdown aja nggak tahan buat melockdown dirinya. Apalagi masyarakat umum yang apalagi di Indonesia misalnya. Yang 80% kehidupannya harian. Kehidupan dasar mereka harus mereka penuhi dengan keluar rumah. Sudah pasti nggak akan jalan di Indonesia. Ya menurut saya kayak gini. Salah satu-satunya alasan paling logis itu bukan untuk melawan virus. Bukan untuk mengatasi pandemi menurut saya. Jadi apa yang dilakukan pemerintah itu adalah untuk menyelamatkan fasilitas kesehatan dari kolaps. Itu satu-satunya logika yang masuk akal itu karena begitu kasus naik kemudian hunian rumah sakit jadi sangat tinggi dan hampir full. Dan ini kan harus diatasi. Satu-satunya menurut saya yang masuk akal dari pembatasan yang dilakukan pemerintah adalah untuk mencegah kolapsnya fasilitas kesehatan. Bukan untuk nanganin pandemi. Karena pandemi ini begitu kita sudah selesai pembatasan kan kita harus buka diri lagi. Kasus akan naik. Kasus akan naik lagi. Akan selalu seperti itu. Menurut saya akan selalu seperti itu. Jadi menurut saya pemerintah sudah benar tidak menggunakan kata-kata lockdown. Karena itu pasti akan traumatik. Jadi menakutkan. itu jauh lebih menakutkan daripada pandeminya sendiri menurut saya buat masyarakat. Dan itu bisa menjadi gejolak. Kalau kita lakukan lockdown sejak awal seperti yang diinginkan oleh para pengusung lockdown orang-orang pintar yang menyebar ketakutan itu yang suka menyebar ketakutan soal pandemi itu negara kita mungkin sudah bubar dari tahun lalu. Karena di samping pasti kita nggak mampu ngongkosin. Ngongkosin itu pasti bukan masalah pemerintah nggak mau. Saya kira nggak mampu. APBN kita kan bisa dihitung per kepala berapa? Kalau dibagi per kepala berapa sih? Kalau separuh APBN dibagi per kepala berapa? 3,7 juta per kepala. Tahan hidup berapa lama? Kalau negara ini kita bubarkan, APBN kita kasih ke semua, masyarakat cuma dapat 7, sekian juta. Hidup 2 bulan lah. Berarti cuma 2 bulan umur negara kita. Kira-kira hitungan kasarnya seperti itu. Jadi pemerintah menurut saya itu bersiasat melakukan pengendalian. Bukan untuk menghapuskan, karena virusnya nggak bisa dilawan dengan lockdown. Jadi pengendalian supaya fasilitas kesehatan kita nggak kolam. Supaya pandemi ini kita tarik ulur dengan pandemi sampai vaksin terlaksana. Sampai vaksin ditemukan, sampai vaksin terlaksana. Menurut saya kita harus menenggang 2 sisi. Ada orang yang takut mati karena COVID, ada orang yang takut mati karena kelaparan. Tapi jumlah yang takut mati karena kelaparan, nggak bisa hidup itu mungkin 80 persen. Sampai hari ini mereka masih berusaha untuk berdamai dengan aturan-aturan pemerintah. Tapi mungkin nggak akan tahan lebih lama lagi. Makanya pemerintah sadar ini menurut saya. Pak Jokowi itu kan orang yang dari orang susah. Jadi dia tahu bagaimana orang susahnya hidup harian. Ketika hari ini nggak kerja, besok makan apa itu dia tahu persis. Maka ini harus mulai diseimbangkan. Makanya istilahnya menurut saya harus lebih kreatif. Bukan soal konsistensi. Karena kalau lagi perang itu, yang konsisten itu pasti kalah. Kalau ada general yang strategi perangnya itu-itu aja itu pasti kalah. Karena dia setiap hari harus mengubah taktik. Mengubah strategi tergantung situasi. Nah kalau ada orang yang bilang ini harus konsisten dong. Itu dia kalau jadi general, kalah perang itu. Gagal tuh. Jadi orang yang perang itu kalah. Karena dia mau konsisten strateginya. General-general besar yang terkenal di seluruh dunia itu selalu punya ribuan strategi. Dan ribuan strategi itu yang diaplikasikan setiap kali perang. Dan nggak pernah sama. Nah menurut saya strategi perangnya juga sama. Pemerintah kita melihat situasi. Kalau situasinya rakyat sudah mulai nggak tahan. Ya kita harus kasih pelonggaran. Dan saya setuju. Saya setuju malah di level yang lebih ekstrim daripada pemerintah. Hari ini kita vaksinasi sudah jalan. Yaudah hadapi aja. Jangan kita korbankan dua-duanya. Karena COVID ini nggak mungkin kita lari dari COVID. Harus kita hadapi. Dan kita juga nggak mungkin lari dari himpitan ekonomi. Jadi kita jalankan ekonomi. Kita hadapi COVID dengan senjata yang kita miliki. Apa vaksin. Dengan penegakan hukum. Buat penggunaan masker. Itu menurut saya sudah lebih dari cukup. Supaya negara kita tetap utuh. Jangan sampai kita mengorbankan kehidupan banyak orang. Yang tadi 80% tadi itu. Yang takut mati karena COVID itu. Untuk menenggang ketakutan orang yang. Sedikit segelintir orang yang. Vokal. Suaranya kencang. Tapi jumlahnya nggak banyak. Tapi mereka takut mati karena COVID. Mereka nggak takut mati kelaparan. Kenapa? Mereka bisa leyeh-leyeh. Rebahan tapi uang tetap ada. Tabungan masih ada. Ini kan pertentangan kelas sosial ini. Pendapatan ini kayak pertentangan kelas sosial. Pemerintah kalau nggak pintar-pintar. Menyeimbangkan dua keinginan ini. Bisa bahaya. Itu makanya menurut saya pemerintah itu. Bukan berubah-ubah tapi beradaptasi dengan situasi terkini. Kalau situasinya terkini seperti ini ya kita harus menghadapinya dengan strategi yang berbeda. Makanya istilahnya juga jadi beda-beda. Nggak ada urusan dengan konsistensi. Sebab general yang konsisten itu pasti kalah. Kalau nggak percaya baca buku-buku teori perang segala macam itu pasti kalah. Karena dia nggak kreatif menciptakan strategi menghadapi perangan. Ya kan ada orang yang membuli bercanda itu dengan kemarahan ya. Maksudnya marah. Tapi di lain pihak mereka juga suka bercandaan pemerintah gitu loh. Bikin meme buat ngeledek-ledekin pemerintah. Bercandaan sesama mereka. Menurut saya jangan otoriter lah soal bercandaan aja. Ini SJW ini kadang-kadang orang pintar ini juga sangat otoriter soal bercandaan. Kalau mereka boleh bercandain pemerintah. Tapi pemerintah itu kan nggak bercandain rakyat. Itu cara bercanda pemerintah untuk membangun maksud saya optimisme kita. Tidak untuk membuat ketakutan. Karena pemerintah ini sekali dia bikin kepanikan. Ketakutan itu pertaruhannya pertaruhan negara. Makanya dia bilang pemerintah bikin persiapan. Tapi tidak ingin masyarakat panik. Ya mereka dengan cara aja sendiri berseloroh. Menurut saya berseloroh itu tidak ada maksud apa-apa. Menyinggung siapa-siapa. Karena toh di sisi kebijakan mereka antisipasi. Di sisi kebijakan kan mereka antisipasi untuk ada pemberlakuan PSBB dulu. Ya kan? Ada pemberlakuan PPKM lah segala macam kayak gitu. Itu kan antisipasi dari pemerintah. Kan nggak dilepas. Yaudah lah. Lepas aja semuanya. Hair immunity pokoknya nggak apa. Tidak. Kita nggak ada soal pembatasan-pembatasan. Terjang aja. Covid kan nggak begitu juga. Jadi pemerintah itu bercanda menurut saya itu menenangkan diri mereka sendiri. Juga mau menenangkan masyarakat supaya nggak terlalu panik. Karena kepanikan ini juga jadi masalah gitu. Penebar-penebar kepanikan ini jadi infodemik gitu. Jadi di luar pandemik kita berhadapan juga dengan penyebar-penyebar virus infodemik. Virus infodemik ini yang bikin tabung oksigen langka menurut saya. Karena disebar-sebar luaskan varian delta lebih gampang menular iya. Tapi ketakutan-ketakutan soal itu disebar-sebarkan setiap hari. Kemudian orang-orang sehat ngeborong tabung oksigen. Padahal tabung oksigen harusnya diperuntukkan untuk orang-orang yang butuhkan di rumah sakit. Sekarang rumah-rumah teman saya itu rumah-rumah punya tabung oksigen buat apa? Kalaupun misalnya dia positif covid. Kalau dia nggak ada urusan dengan pernafasan ngapain dia ngeborong? Tabung oksigen. Rela antre buat dapat tabung oksigen. Bayangin orang sehat. Orang yang preventif karena dia punya uang. Dia mau preventif. Takut mati karena covid. Jadi dia borong tabung oksigen mengorbankan orang yang memang butuhkan. Karena orangnya itu-itu juga. Kelas yang sama. Kelas yang pro lockdown. Takut mati karena covid. Mereka juga yang ngeborong tabung oksigen. Mereka yang mengorbankan nasib saudara-saudara mereka yang beneran sakit dan butuh tabung oksigen. Terus kemudian mereka salahkan pemerintah. Nggak ngaca gitu. Jadi mereka dan teman-temannya menebar ketakutan. Menyebabkan orang ngeborong. Ingat nggak dulu ngeborong masker? Masker mahal sekali. Kemarin beberapa bulan lalu ada ngeborong obat cacing. Obat cacing jadi mahal sekali. Ini orang-orang yang sama. Orang-orang yang sama. Orang yang menebar ketakutan. Minta lockdown. Tapi ngeborong alat-alat pencegah kolaps buat dirinya sendiri. Mengorbankan orang lainnya bener-bener kolaps. Kalau ada orang Indonesia tinggal di luar negeri, hidup makan, difasilitasi oleh negara lain. Tapi tiap hari kerjanya menebar ketakutan di Indonesia. Menebar kebencian di Indonesia. Kira-kira motivasi apa? Kita layak loh menyebutkan dia sebagai agen asing yang sedang bikin kacau Indonesia. Jadi menurut saya ide-ide mereka ini ada yang makan memang di Indonesia. Ada segmennya memang. Ada pasarnya. Apakah pasarnya itu kaum sakit hati? Kaum terdidik yang memang terpengaruh dengan ketakutan infodemik ini. Pangsa pasarnya ada. Sebenarnya nggak banyak tapi vokal. Mereka eksis di media sosial. Mereka diminta jadi narasumber di media. Jadi seolah-olah ini pendapat umum. Motivasinya kita walau alam. Tapi bahwa ada kelompok yang nggak tahu diri seperti ini. Menebar ketakutan. Terus kemudian ngeborong sendiri. Sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Terus kemudian mereka ketika itu nggak ada, mereka salahkan pemerintah. Nah, salahkan pemerintah ini buat saya untuk mendelegitimasi pemerintah. Nah, jangan lupa setiap ada kayak gini, ada potensi-potensi gejola kayak gini, ada penumpang gelap. Ingat, politik Indonesia nggak pernah mati. Di zaman krisis sekalipun, krisis ekonomi, politik Indonesia itu nggak mati. Justru nyala. Ada alarm-alarm yang nyala gitu loh. Ada orang yang nyala staminanya. Wah ini ada kesempatan ini buat mendongkel pemerintahan. Ada kesempatan untuk ini. Nah, dia menunggangi apakah mereka ada kerjasama atau nggak, kita nggak tahu. Tapi bahwa mereka saling bersimbiosis, memanfaatkan isu dan dukungan satu sama lain, iya terlihat. Bahkan mereka kan klaim sendiri juga. Oh ya, vaksin berbayar di Indonesia yang mereka bilang biadab itu akhirnya dibatalkan. Mereka klaim sendiri. Oh ya, akhirnya atas suara kita bersama, vaksin berbayar di Indonesia dibatalkan. Sementara di negara, tempat dia hidup, ada vaksin berbayar gitu. Lu kenapa nggak? Ini orang-orang yang betul-betul nggak ngaca. Itu sama kayak mereka komentar soal demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia lagi kacau, lagi turun. Oke, turun ke ranking 64. Sementara di tempat mereka hidup, ranking demokrasinya 74. Jadi ada orang yang hidup, nyaman di negara, yang ranking demokrasinya 10 tingkat, dibuat kita komentar soal demokrasi di negara kita. Ini orangnya itu, itu juga. Jadi nggak berlebihan kalau kita anggap dia sebagai antek, aset, atau agen asing gitu. Jadi menurut saya itu logic dan fair aja kalau dituduh kayak gitu. Nah, menurut saya ini kan dua kutub ekstrim nih. Kutub ekstrim pertama adalah orang yang tidak percaya COVID. Ini absurd nih. Ini kacau nih. Sudah senyata ini, sudah sefulgar ini, virusnya. Terus mereka bilang ini konspirasi internasional, konspirasi global. Ini juga stupid. Tapi ada juga yang ketakutannya. Luar biasa. Dia menganggap dia bisa melarikan diri dari virus ini. Jadi mau mengunci diri selama-lamanya di dalam, di dalam rumah. Dan dia berharap juga orang lain bisa lakukan itu. Nggak kemana-mana, harus lockdown, dan bisa mengunci diri di dalam rumah. Pada saat yang sama, dia juga butuh makan. Ya menurut kamu, kalau dia makan, petaninya bercocok tanam online. Kan nggak? Emangnya peternaknya itu peternak online? Kan nggak? Itu rumah potong hewan, potong online? Nggak. Itu distribusi hasil pertanian ke pusat-pusat perbelanjaan? Itu online kan? Kan ada orang yang harus keluar rumah juga kayak gitu. Dan orang yang hidup di sektor itu, terlibat dalam sektor itu, multiplier efeknya kan melibatkan sebagian besar orang. Bahkan kamu belanja, kamu nggak keluar rumah, tapi kan ada orang yang keluar rumah buat ngantar makanan itu dari tempat kamu pesan makanan ke rumah. Ini orang-orang yang juga stupid. Dia ngerasa, oh gue kan udah lockdown. Lu juga bisa dong semua lockdown. Dia nggak ngebayangkan bahwa untuk dia bisa hidup di rumah saja, mengunci diri itu ada orang yang harus keluar rumah. Yang gini. Jadi menurut saya yang di tengah-tengah itu sesuai ajaran agama itu sudah benar. Jadi umat terbaik itulah umat yang ada di pertengahan. Kita sadar virus ini ada. Kita lakukan sesuatu untuk perisai diri kita apa? Masker. Iya kan? Kita rajin cuci tangan. Untuk kerumunan-kerumunan pada saat tertentu ya kita hindari dulu. Iya kan? Kemudian kita vaksin. Sekarang kan senjata yang masuk akal itu. Jadi kita kerjakan yang masuk akal, tinggalkan yang nggak masuk akal. Apa yang nggak masuk akal? Ekstrim percaya itu COVID. COVID itulah strategi konspirasi global itu ekstrim. Tinggalkan itu kebodohan. Ekstrim minta lockdown, mengunci diri, menghentikan semua aktivitas dan segala macam itu juga stupid. Itu juga nggak masuk akal. Jadi kalau yang nggak masuk akal yang kita ikuti ya kita bodoh. Kita nggak jalan. Kita ikuti yang masuk akal apa? Hidup kita harus jalan. Tapi dengan akhlak yang baru. Akhlak yang baru itu gini lah. Dulu kalau kita ngobrol duduk jauhan-jauhan ke gini dia bilang nggak berakhlak nih. Kenapa? Nggak sopan ngomong jauh-jauhan, teriakan segala macam. Tapi akhlak yang baru setelah tahun 2020 mungkin kita harus ngobrol jauh-jauhan ke begini. Atau ngobrol pakai masker. Atau kita kalau ketemu orang nggak salaman lagi. Itu akhlak baru. Kalau dulu kita ketemu orang yang tua nggak salaman, nggak cium tangan, itu nggak berakhlak. Tapi hari ini kamu ketemu orang tua, cium tangan, dan peluk orang tua itu bisa jadi nggak berakhlak. Kenapa? Bisa nularin virus ke orang tua itu. Jadi kita harus halaman dari jauh atau cuma sekedar tos tangan dari jauh. Jadi akhlak pun juga harus beradaptasi. Pesan saya gitu. Bikin akhlak yang baru, adapt hidup yang baru. Kemudian realistis bahwa kita nggak bisa kabur, nggak bisa nyelam. Nunggu lubahnya pergi, nggak bisa. Kita harus, kepala kita harus ada di luar air supaya kita bisa hidup. Dan ada lebah, ada virus gitu yang harus kita hadapi. Dengan apa? Ya dengan senjata. Bukan dengan melarikan diri, mengunci diri. Karena kita nggak mungkin mengunci diri lama-lama. Mungkin itu. Sampai jumpa. Terima kasih.